Adik-adik ini butuh pengawas yang kuat, siapa itu ya komandannya di lapangan. Nah komandannya harus kuat, komandannya gak kuat, ya komandannya kita sikat. Inilah profil dan biodata Irjen Verdi Sambo lengkap umur pendidikan hingga perjalanan karir. Irjen Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2 ini adalah seorang ayah dari tiga anak yang kini banyak diperbincangkan. Berikut ini profil dan biodata Irjen Verdi Sambo. Lengkap agama, umur pendidikan hingga karirnya. Irjen Verdi Sambo sebelumnya menjabat Kadif Propam sejak 16 November 2020 hingga 18 Juli 2022. Saat itu mantan Kadif Propam ini menggantikan posisi yang sebelumnya jabat oleh Ignatius Sigit Widiatmono. Irjen Verdi Sambo adalah lulusan Akpol tahun 1994 yang berpengalaman di bidang reserse dengan jabatan terakhir yaitu Dirtipidum Barreskin Polri. Bapak tiga orang anak ini lahir 49 tahun yang lalu di Baru Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 9 Februari tahun 1973. Jenderal Bintang 2 ini menikah dengan seorang dokter gigi. Dari pernikahan tersebut dikarunai tiga orang anak yang berusia 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Irjen Verdi Sambo memiliki agama Kristen yang terlihat dari unggahan foto keluarga bersama istrinya saat merayakan Natal di tahun 2021. Foto keluarga itu diunggah oleh Albert Cleo, teman istrinya sekaligus berprofesi make-up artist langganannya. Setiap hal kejahatan atau hari besar pasti Irjen Verdi Sambo dan istri yang unggah ucapan selamat. Irjen Verdi Sambo adalah lulusan dari Akademi Kepulisian di tahun 1994. Disebutkan bahwa ia dibesarkan dari lingkungan keluarga berada dengan ayah berpangkat Mayor Jenderal Polisi membuatnya terpacu untuk menjadi seorang polisi. Kini pangkat Irjen Verdi Sambo adalah PDU Irjen Fom Inspekturat Jenderal Polisi. Kasus besar yang melejitkan namanya adalah Peristiwa Bom Sarina di tahun 2016. Verdi Sambo juga dipercaya untuk pimpin penyelidikan kasus kebekaran di kantor Kejaksaan Agung dan tergabung dalam penyelidikan kasus penerbitan surat jalan palsu Joko Canta. Kemudian pada tahun 2016, Verdi Sambo menjabat kasus ditempat diritipidum dari Skrim Polri. Verdi selanjutnya pada 8 November 2019 dipercaya sebagai diritipidum dari Skrim Polri. Tahun 2020, Kapolri Jenderal Pol Idham Asis mempromosikan berikian Pol Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Itulah profil Irjen Pol Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Polri 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 Jenderal Polri. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe channel YouTube RK Channel hingga anda bisa mengikuti update-update yang terbaru dari channel YouTube Kebanggaan Kita Bersama. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati